Tidak akan nanti menempel pada piring Halo teman-teman, kembali lagi di channel Gunung Satur Anda mungkin tahu terkadang masalah datang tiba-tiba Seperti halanya yang terjadi pada harddisk ini Dua hari yang lalu, laptop teman saya tiba-tiba mati Dan ketika laptopnya dinyalakan kembali Terdengar bunyi seperti ini Prediksi saya itu suara head harddisk macet yang tidak kembali ke terminalnya Mungkin dengan cara dipukulkan ke telapak tangan Bisa saja berhasil Tapi harddisk ini tidak bisa Dengan begitu, saya harus membongkar harddisk ini Dan mengembalikan head tersebut ke terminalnya Oleh karena itu, mari kita simak videonya Jangan lupa like dan subscribe channel ini Supaya lebih berkembang Pada awalnya, saya mengecek terlebih dahulu Kondisi harddisknya Kemudian kita sambungkan ke laptop Dan sekarang kita coba cek terlebih dahulu Apakah harddisk ini terdeteksi atau tidak di laptop Kita klik kanan pada disk PC Dan ingat saya punya Local disk C atau partisi C, D, E Kita klik kanan di disk PC Kemudian kita pilih manage Dan pada bagian Tampilan ini, kita pilih disk management Di sini terlihat Adanya disk Tapi tidak menunjukkan Adanya kapasitas Ini tidak dikenali Yang artinya Ini tidak terdeteksi Oke, kita mulai saja Dengan membongkar harddisk ini Terlebih dahulu kita siapkan beberapa alat Untuk Membukanya Yang pertama pastikan Menggunakan mata obeng yang pas Dan satu buah pinset Barangkali diperlukan nanti Kita coba buka dulu Ini harus sangat hati-hati Terima kasih Setelah bodenya Dibuka semua Kita sekarang buka Casingnya Pastikan membukanya Hati-hati Jangan sampai menyentuh Bagian piringnya Atau headnya Kita harus Hati-hati Ini sedikit Sulit ya Mungkin pakai ini Iya Nah ini Kenapa disiapkan Pinset Ya barangkali diperlukan Nah ini Ternyata dalamnya Seperti ini Seharusnya Membuka sebuah hard disk ini Harus di tempat yang Bersih Bebas dari debu Yang dikhawatirkan Nanti menempel pada piringnya Nah Prediki saya memang betul Bahwa Head ini Tidak kembali ke terminalnya Macet di tengah Untuk mengembalikan head ini Ke terminalnya Kita harus Memutar bagian tengah ini Pastikan kita Menggunakan mata Obeng yang Pas Tapi cara Memutarakannya Tidak ke kanan Melainkan ke kiri Berlawanan dengan Arah Jarum jam Kita lihat saja Kita putarkan Kita sedikit Tahan Bagian ini Kita putarkan ke kiri Sedikit-sedikit Kita putarkan Iya Ini Sangat sulit juga ya Iya Sudah Ternyata Jadi headnya Sudah kembali ke Terminalnya Oleh karena itu Marilah kita Coba Kita tutup dulu Lalu kita pasangkan Bootnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa dan ini adalah bode yang terakhir oke ini sudah selesai mari kita coba terdeteksi atau tidak pada laptop setelah kita memperbaikinya saya akan coba apakah bisa terdeteksi di laptop atau tidak kita gunakan modul untuk hard disk eksternal saja kita masukkan apakah ini bisa terdeteksi atau tidak di laptop sekarang kita cek apakah hard disk ini terdeteksi atau tidak kita klik kanan di disk PC kemudian kita klik manage kemudian kita tunggu pada storage disk management kita klik wah ada serius disini ada 500 giga itu artinya berhasil begitu ya dan hard disknya sudah bisa digunakan seperti itu teman-teman itulah teman-teman bagaimana caranya memperbaiki head hard disk yang macet hanya dengan obeng pinset dan modul untuk hard disk eksternal kita bisa melakukannya terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati